shalom teman-teman semua apa kabar hari ini pasti luar biasa ya saya lasma hari ini saya ingin kita bersama-sama menaikkan pujian buat Tuhan bahwa di saat-saat ini bahwa di jalan kita di setiap perjalanan hidup kita selalu senantiasa diiringi Tuhan mungkin banyak di antara kita saat ini mengalami masalah termasuk saya juga saya memiliki masalah setiap orang yang masih hidup tidak luput dari masalah tapi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut di dalam Tuhan sebelum saya menyampaikan kata-kata yang bisa menguatkan kita ataupun kesaksian hidup saya saya mau nyanyikan satu lagu pujian buat Tuhan mari kita sama-sama naikkan pujian ini di jalan ku ku diiring oleh Yesus Tuhan ku apakah yang kurang lagi jika ini dia pandu ku diberi damai surtawi asal imanku teguh suka duka dipakainya untuk kebaikan ku suka duka dipakainya untuk kebaikan ku benar sekali saudara-saudara yang dikasih Tuhan suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita banyak mungkin kita mengalami saat saat ini banyak mengalami duka yang paling dalam apalagi saat ini kita seluruh orang seluruh manusia di buka bumi ini merata mengalami pandemi COVID-19 banyak orang yang mengalami kesusahan banyak orang yang mengalami kesedihan setiap orang memiliki problemanya masing-masing ada yang kehilangan pekerjaan ada yang memiliki masalah keluarga masalah kasih masalah kemesraan di keluarga sudah mulai renggang ada yang di PHK ada yang masalah bisnis yang macer setiap kita memiliki masalah bahkan saya sendiri di masa-masa ini memiliki masalah tapi saya mau saya mau kita sebagai anak Tuhan sekalipun kita memiliki masalah sekalipun kita belum melihat jawaban doa kita mari kita tetap menjadi garam dan kita tetap menjadi anak Tuhan yang tetap tidak berhenti melayani Tuhan dan tidak berhenti untuk menguatkan setiap orang bahwa ada Tuhan saat-saat ini banyak anak Tuhan down bukan hanya orang di luar Tuhan yang down mengalami penurunan krisis, kerohanian tetapi banyak anak Tuhan yang saat-saat ini mengalami ketakutan banyak anak Tuhan saat ini mengalami stress saya pun saat ini mengalami masalah yang kalau saya tidak bergantung kalau saya tidak menguatkan hati saya bahwa tidak Tuhan, aku tidak mau fokus kepada masalahku mungkin aku akan terhanyut saya akan terhanyut saya akan stress dengan apa yang saya hadapi saya mau tetap kuat saya selalu bilang saya selalu bilang setiap pagi sama Tuhan Tuhan aku tidak mau memikirkan itu aku mau tetap setia di dalam engkau setia taat kepada firmanmu aku mau tetap bersuka cita aku tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak dari Tuhan saudara-saudara terkasih mungkin saat-saat ini saya begitu banyak menerima apa curhatan teman-teman bahkan saya di dalam pergaulan saya pun saya melihat di setiap kami memiliki masalah di dalam hidup ini saya tetap mencoba menjadi garam di tengah-tengah di tengah-tengah sahabat-sahabat saya sekalipun doa saya pun masih belum saya lihat jawabannya itu belum saya lihat terjadi tapi saya tidak mau saya tidak mau tahu saya tetap melayani Tuhan saat ini saya tidak bisa melayani di gereja saya tetap melayani Tuhan lewat komunitas saya saat ini saya banyak teman-teman saya curhat saya tetap menyatakan kepada mereka kamu harus banyak doa kamu harus banyak baca firman kamu harus andalkan Tuhan karena di luar Tuhan kita tidak mampu di luar Tuhan kita tidak mampu belajar dari permasalahan saya yang sebelumnya saya mungkin banyak di antara kita tahu bagaimana dulu Tuhan menjawab doa-doa kami dulu di awal pernikahan saya pernah saksikan sejak awal pernikahan sampai bertahun-tahun pernikahan kami suami saya itu pecandu rokok satu hari bisa tiga bungkus sehari bahkan tidak hanya pecandu rokok suami saya itu pecandu game setiap hari dia bangun dia tidur jam 4 pagi dia bangun jam 12 siang setiap hari dan saya sebagai anak Tuhan sebagai wanitanya Allah saya tidak pernah marah kepada suami saya saya tidak pernah marah kepada dia tidak sekalipun dia merokok banyak dia main game PUBG bicara-bicara di handphone ya 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 saya butuh amunisi saya butuh saya tidak pernah marah kepada dia jam 12 jam 1 setiap hari dia tidur jam 4 saya tidak pernah marah saya setiap malam saya ajak ketiga anak saya bergandengan tangan kami berdoa kami saya ajari anak-anak saya berdoa kita doakan papa kita serahkan papa sama Tuhan doa kami setiap malam Tuhan mereka doa mereka anak-anak saya Tuhan tolong papa kami supaya berhenti main game supaya berhenti merokok supaya dia tidak main game dan banyak waktu bermain dengan kami menikah 2012 doa Tuhan dijawab sekitar satu tahun yang lalu satu tahun lebih satu tahun yang lalu sekitar 7-8 tahun 7-8 tahun Tuhan baru menjawab doa kami jadi saudara apa masalahmu saat ini sudah berapa lama kamu berdoa sudah berapa lama kamu berdoa duduk di kaki Tuhan menangis apa permasalahan suamimu selingkuh tidak usah marah kepada dia tidak usah kamu kejar-kejar dimana dia berada tidak usah kamu selidiki dia sampai capek dengan caramu tidak perlu tidak perlu tidak perlu capek dengan caramu sendiri kamu akan capek capek biar kita caranya Tuhan yang menghentikan dia apa masalahmu suamimu datang di kaki Tuhan serahkan ajari anak-anakmu berdoa Tuhan tolong suamiku tolong ajari anakmu berdoa tolong papa kami Tuhan supaya kembali kepada kami ke jalannya Tuhan doakan doakan 7 tahun saya berdoa dan saudara-saudara 7 tahun berdoa suami saya tiba-tiba datang kepada Tuhan minta ajak aku ma saat teduh dengan kamu rajin berdoa bahkan dia rajin doa puasa di gereja rajin doa malam doa pelayan rajin bahkan mau menyerahkan diri melayani Tuhan dia melayani sebagai asyir di tengah-tengah pandemi saat ini saat ini di tengah-tengah pandemi tiba-tiba masalah itu datang lagi gak tau datang dari mana yang biasanya dia minum bir satu kaleng kalsbek gak tau entah kapan mulainya tiba-tiba dia membeli tuak dan sekarang hobinya minum tuak ini pun pergumulan saya Tuhan kalian tau bahkan Tuhan tolong suamiku Tuhan dia tidak tau saat-saat ini iblis sedang gencar-gencarnya sedang menghancurkan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan seluruh secara terkasih kita jangan mau tertipu oleh iblis jangan mau tertipu oleh iblis iblis mau keluarga kita hancur bahkan saat ini suami saya minum tua terkadang minumnya agak banyak banyak banget sehingga dia mabuk dan itu kan tidak menyukakan hati Tuhan Tuhan tidak suka hal kemabukan itu pun saya tidak marah saat ini saya kembali seperti saya seperti dulu saya bawa ke kaki Tuhan Tuhan tolong Tuhan biar sampai akhir hidup kami kami tak bercacat celah kami melakukan yang menyukakan hati Tuhan apa yang menyukakan hati Tuhan itu yang kami lakukan saya tetap menjadi anak Tuhan yang tidak gampang marah tidak serang-serang dengan perkataan yang kasar kepada Tuhan tidak saya tetap bawa dalam doa sampai saat ini sekalipun doa saya belum dijawab saya tetap berdoa saya tetap serahkan dia kepada Tuhan dan saya tetap mau jadi garam karena begitu banyak teman-teman di tengah-tengah saya bergaul saat ini begitu banyak permasalahan hidup mereka saya tetap semangati mereka kamu harus dalam Tuhan kamu jangan kasar sama suami perkatakan yang baik sekalipun suami kamu kasar perkatakan yang baik perkatakan kalimat yang baik suami yang terbaik tetap kamu lembut sekalipun dia kasar saya tetap berkata demikian saya tidak mau tidak menjadi garam saudara-saudara yang terkasih apa masalahmu saat ini banyak kita anak Tuhan takut dengan situasi Corona takut takut segala sesuatu jadi paranoid takut anak saya nanti gimana saya nanti gimana saya punya penyakit nanti kalau saya terkena Corona saya saya akan cepat mati anak saya gimana semua orang yang takut mungkin banyak diantara kita yang melihat kok di rumahnya si Lasmal ramai terus saya mau gimana orang mau datang kesini gak mungkin saya usir orang mau datang ke rumah saya datang saya hanya serahkan Tuhan aku serahkan padamu teman-teman saya datang pakai masker ya gak apa-apa udah saya memang dari sejak ada Corona sejak ada Corona saya tidak pernah menyebarkan berita tentang Corona saya tidak pernah satu kalipun kalian bisa lihat saya baik itu di grup WA di grup mana aja saya tidak pernah menyebarkan apapun tentang Corona apapun itu baik yang mati yang ini yang ini tidak pernah saya tidak mau saya tidak mau menyebarkan hal-hal yang membuat orang takut oh nanti tak mati oh begini enggak saya tidak mau saya taat sama pemerintah pakai masker keluar pakai masker ya sekarang ini kadang-kadang anak saya sepatunya sudah sempit saya bawa ke mall dengan protokolnya kesehatan pemerintah saya ikutin saya gak jadi ketakutan banget begini-begini enggak gak jadi seperti itu saya orang datang ya saya terima mereka pakai masker kita datang anak-anak Tuhan datang ya kita berdoa kadang di rumah kita berkumpul kita sharing saling menguatkan satu dengan yang lain banyak teman-teman saya wanita ibu-ibu ini menceritakan bagaimana pergumulan mereka oh kan suamiku sekarang begini suamiku sekarang saya bingung sukanya minum suamiku oh kami lagi gak ada kerja kami suamiku kasar kita saling membangun satu dengan yang lain jadi mari apa yang kita takutkan saat ini Tuhan itu kekuatan kita kita baca satu ayat 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 masmur 62 masmur 62 masmur 62 ayat 3 masmur 62 ayat 3 ayat 2 dan 3 Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku aku tidak akan goya Hanya Tuhan saja kekuatan kita Saya mau katakan pada kita semua Di luar Tuhan Di luar Tuhan kita gak mampu Dan satu hal Kita jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yang hidup dalam ketakutan sampai gak bisa tidur Sampai segalanya kita pikirkan Sampai penuh isi kepala kita Itu merupakan kejahatan di mata Tuhan Kalau kamu takut itu merupakan kejahatan di mata Tuhan Karena kamu meragukan kekuatan Tuhan Kamu sudah ditebus dengan darah Tuhan Kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Tuhan sudah memerdekakan kita Memmerdekakan pikiran kita Tetapi kita masih hidup dalam ketakutan Itu akan mendukakan hati Tuhan Sekarang ini Iblis itu senang Kalau kita bertengkar di keluarga Bertengkar sama suami Iblis itu ketawa-ketawa Ternyata Sudah bisa aku hancurkan keluarga Sudah bisa aku buat silasma bertengkar hari-hari sama suaminya Karena suaminya minum Ini bertengkar Dia marah-marah Mereka bertengkar Tidak bisa Tapi kita mau Kita mau hancurkan segala tipu daya Iblis Jangan mau dibodoh-bodohin Iblis Saya gak mau dibodoh-bodohin Saya ini Saya bilang sama suaminya Pak Pak Kalau jangan Jangan seperti itu Jangan senangkan dagingmu Senangkan Tuhan Pak Ingat Tuhan Kita ini di masa-masa akhir jaman Masa penampian Kita harus Tetap setia Kita harus tak bercecak tercelah Saya sampaikan aja Apa yang perlu saya sampaikan Tapi saya tak perlu marah-marah Saya bawa dia dalam doa Saya percaya Suatu saat Waktunya Tuhan Waktu Tuhan Pasti waktu yang terbaik Akan mendengar doa saya Akan memulihkan keluarga saya Uji Tuhan Untuk bisnis Tuhan luar biasa Kalian mungkin pernah lihat Saya jualan secara live Bisa tahu Saya jualan secara live Saat-saat ini Begitu banyak saingan Saingan online saya Semua orang saat ini Di Batam ini Berjualan secara live Gak di Batam Di seluruh kota di Indonesia Mereka berjualan secara live Dan bahkan Apa yang saya jual Banyak juga dijual orang Khususnya di Batam ini Mereka jual juga Mainan second Singapore Mereka berjualan juga Mereka juga Barangnya bagus-bagus Barang saya juga Biasa-biasa Barang mereka lebih bagus Mereka juga cantik-cantik Waktu saya meng-live Cantik juga Berbicara juga pintar Tapi satu hal Kalian bisa melihat Bagaimana Tuhan Mengirimkan Pembeli Di jualan online saya Satu hal harus kalian tahu Bukan karena kemampuan saya Begitu banyak penjual Yang begitu cantik-cantik Begitu banyak penjual Yang pintar ngomong Pintar bercanda Bukan hanya saya Tapi Tuhan sampai saat ini Memelihara hidup saya Sebelum pandemi Hidup kami Gak pernah mempunyai tabungan Saya jujur katakan Sebelum pandemi Hidup kami pas-pasan Pas untuk bayar rumah Pas untuk sekolahin anak Pas untuk bayar mobil Pas untuk bayar semua Tapi pada saat pandemi ini Tuhan melimpahkan Lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan memberkati jualan kami Pada saat saya berjualan Banyak orang yang ngefiks Tapi saya sadari itu Bukan karena kehebatan saya Bukan karena kekuatan saya Tapi semua karena kebaikan Tuhan Di saat kita taat kepada Tuhan Di saat serahkan semuanya pada Tuhan Di saat pikiran kita Menjadi pikiran Kristus Apa yang kita lakukan Kita andalkan Tuhan Kita serahkan semua pada Tuhan Tidak ada yang mustahir Apa sekarang permasalahan Keuangan Sebelum Sebelum kamu melakukan sesuatu Mari kita sama-sama Senangkan Tuhan Lakukan Tuhan Pikiranmu itu pikiran Kristus Pikiran positif Kalau orang kasar samamu Kalau orang menipumu Ampuni Teman bisnis menipumu Ampuni Semuanya siapa yang menipumu Ampuni semuanya Tidak ada alasan Untuk kita membalas orang Mari kita bersama-sama Mari kita bersama-sama Sebelum kita akhiri Mari kita bernyanyi Sebelum kita berdoa Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badan Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badan Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Kalian Arti keindahan mu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Haleluya Tuhan Bapak saat ini aku berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan anak-anakmu Tuhan Yang mendengarkan Tuhan kesaksian hidupku Tuhan Bahkan apa yang telah aku sampaikan Aku berdoa apapun masalah yang dihadapi mereka Tuhan Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus Dan biarkan mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Karena kami percaya Tuhan Di saat kami datang dengan sungguh-sungguh Jawaban-jawaban daripada Tuhan akan terjadi dalam hidup kami Bagi setiap mereka yang memiliki masalah keluarga Penghubungan suami istri Aku berdoa di dalam nama Yesus Keharmonisan daripada Tuhan turun atas mereka Kasih Allah turun atas mereka Kami hancurkan, aku hancurkan segala roh perceraian di dalam nama Yesus Aku menyerahkan segaya ke dalam tangan Tuhan Bagi mereka yang mengalami bisnisnya yang daun Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Tuhan menolong mereka untuk mereka mengandalkan Tuhan Untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Terima kasih Bapak yang baik Kami percaya bagi teman-teman kami yang penuh rasa takut Untuk kondisi saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Tuhan Biar dia menyerahkan segala pikirannya di dalam Tuhan Dan dia tahu satu hal, kekuatan hanya dalam Tuhan Tak perlu dia khawatir apapun yang dihadapinya Penyakit apapun saat ini Tuhan bagi mereka yang memiliki penyakit Aku serahkan dalam nama Yesus Tuhan memberikan kesembuhan Dan biarkan pikiran mereka berkata bahwa mereka sudah sembuh Bahwa penyakit mereka itu tidak ada apa-apanya Tuhan Karena di dalam Tuhan selalu ada sukacita Terima kasih Bapak yang baik Kami serahkan segala yang ke dalam tangan Tuhan Kasih Allah melingkupi setiap kami Kami percaya Tuhan akan menolong kami Menghadapi masa-masa sulit saat ini Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi sudut kami Dalam nama Yesus kami berdua memberi syukur Amin